Intro Kariksa Siang-siang udah asik nih bawaannya Siapa sih sa? Nih sohi barunya Kenalinlah ke kita Biar bisa ikut seru-seruan juga Weh pas banget tuh Ini ngapain sih bun saya joget sama si ayam Ini ayam ketawa Ketawanya gak asal-asalan Ada dari jenre dangdut Ampe di school Kita ketemu sama yang punya mereka-mereka ini Apa sih bedanya mereka nih? Lanjut 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 Jadi kayak hobinya? Atau emang bawaannya ya ketawa puluh? Mereka nih dikasih nama ayam ketawa Saking unik dari Sulawesi mereka nih sampai kondang ke mancanegara Loving chicken disebutnya Loving chicken disebutnya Eits uniknya trik karena ketawanya pun bukan sembarang ketawa lho bunda panda Ada macem-macem nada dan iramanya Nih kita tanya sama ayamnya Eh sama salah satu bau hobinya Ini si Jatayu nih si belorok Lorok Lorok Nah dia ini kelasnya apa nih? Kalau ini spesialis untuk kerajinan 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 Gacor Gacor Kalau kerajinan tuh emang ya kayak gimana pak? Pokoknya intinya kalau kerajinan Dia yang penting mau bunyi kokok Minimal 3 ketuk 3 ketuk? Kenapa tuh? Satu kali angkatan 3 ketuk sudah dapat poin Oh udah dapat poin Itu si kerajinan Iya Kalau yang ini Tuh Iya Kalau ini apa deh? Kalau ini si kolek-kolek ini Kolek-kolek Kolek spesialis di kelas dandut Oh kelas dandut Nah kalau kelas dandut tuh gimana apa deh deh? Dandut Oh Tersaranya kayak gitu Tapi ini lah apanya kalau kelas dandut pak? Nah kalau dandut ini ada minimal Satu poin itu di 8 ketuk 8 ketuk sekali? Satu kali angkatan 8 ketuk 8 ketuk Kalau ada nilai plusnya ditutup itu nilainya lebih bagus Ada lagi model ketawa di skor Yang coba let's go Mantap Eh tapi mantap-mantap gini Kadang mereka juga mogok bun Pan Mogok ketawa Bukan karena sariawan tapinya Bukan karena bad mood juga Apapun penyebabnya ada Trik bikin mereka ketawa lagi Mungkin bisa pandai terapkan kalau pas bunda ngambak Hihihi Ups Kita coba pancing nih ayamnya Sama ayam lain Biar tambah gaco lagi bunyinya Oke Kita lihat actionnya nih Ayo Nek Tengok Mau enggak Mantul! Mantap betul Jadi ternyata Biasanya mereka mogok ketawa kalau kecapaian atau kepanasan bun bun Gini nih ciri-cirinya Duh, gak boleh kepanasan banget ya Sebaliknya, kalau lagi good mood dan kondisinya prima Bah, spekta kokoknya Bahkan bisa tuh ikut kontas bunda panda Hadiahnya bisa berjuta-juta buat ayam juara Biar juara, tentu harus berlatih setiap hari Selain biar ciamik kayaknya Latihan begini juga supaya si ayam fokus Ayo, fokus dong, Yam Biar juara Ini udah banyak nih, belum seberapa sama yang ada di tempat lain Tapi, siap Ngomongin harga Pokoknya kalau ngomongin harga, kalau udah menang kubat itu sih makin naik kan ya pak ya Iya, sopasti Kalau ngomongin harga deh pak, ini harganya kalau misalkan di awal, itu biasanya berapa sih mereka nih Kalau untuk anak kan sekitar 500an Itu belum, masih belajaran ya, belum naik kontes Belum bisa, karena bahasanya lah ya Kalau udah jago kontes kayak dia nih Kalau udah jago kontes Bisa lepas sampai paling mahal deh berapa tuh Paling mahal ya atas 10 juta 10 juta, ayam doang Tapi harus menang kontes nih Jangankan puluhan juta Ratusan juta juga bisa Gak ribet peralakannya, plus bikin bahagia Hahaha Buat bunda panda yang juga pengen Nih, punya si ayam pertama Bila datang ke nih, peralakannya dimana pak deh kalau makan Di celang si Bogor, Jawa Wara Yaudah deh pak, abis ini kita masih ada liputan lainnya Kita makan siang dulu Oke Kebetulan ada liputan kuliner juga abis ini Yaudah, kita ngomit dulu ke bunda pada Oke, bunda pada Siiii